Intro Entah ada kebenaran atau tidak yang jelas saya mendapatkan informasi bahwa Lesti Kejora juga dikeluarkan dari Indonesia Kembali gara-gara anak Udah jelas-jelas bucin Atas sikap Lesti tersebut dan itu juga tidak berdampak positif terhadap perjuangan para wanita Yang korban KDRT Komisi penyiaran Indonesia berkenal untuk memberikan maklumat kepada pelaku dan pendukung KDRT Juga tidak diberikan ruang untuk siaran di televisi nasional Kasus Lesti Kejora mengalami KDRT oleh suaminya Rizky Bilar cukup menguras perhatian dan perasaan publik Khususnya warganet Seolah-olah apa yang dialami Lesti dirasakan pula oleh masyarakat Itu sebabnya ketika Lesti Kejora diketahui mencabut laporannya bahkan mengajukan permohonan penangguhan penahanan Kekecewaan yang teramat dalam dialami warganet yang selama ini mendukung aksi Lesti menuntut keadilan Mereka merasa Lesti telah mencederai kepercayaan masyarakat yang selama ini mendukung Lesti Lesti dianggap bermain-main dengan perasaan masyarakat yang terlanjut hanyut oleh drama KDRT Lesti Kejora Itu sebabnya sikap warganet berubah 180 derajat terhadap Lesti Yang tadinya mendukung dan berharap Lesti bisa lebih sukses setelah berpisah dari Rizky Bilar Kini mereka membuat petisi memboykot Lesti untuk tampil di TV Tak hanya warganet, Komisi Perlindungan Perempuan pun menyampaikan hal yang sama Apa yang dilakukan Lesti sama saja telah mengkhianati perempuan-perempuan di luar sana yang terkena KDRT dan tengah berjuang menuntut keadilan Akhirnya sebuah petisi tak mampu dihindari untuk lahir Petisi ini meminta boykot pedangdut Lesti Kejora dari televisi muncul usai sang selebritas menghebohkan publik Karena mencabut laporan kasus kekerasan dalam rumah tangga, KDRT, yang dilakukan suaminya, Rizky Bilar Dalam petisi yang digagas oleh akun bernama Leli Purwanti Disebutkan bahwa kasus KDRT Lesti dikhawatirkan bakal memicu normalisasi di kalangan masyarakat Pasalnya, Lesti merupakan toko publik yang banyak dijadikan panutan oleh para penggemarnya Lesti Kejora adalah penyanyi dangdut yang memperoleh tindakan KDRT dari suaminya Setelah suami ditetapkan sebagai tersangka dia mencabut laporan Karena dia adalah publik figur, kami khawatir masyarakat juga akan mengikuti langkahnya seolah KDRT adalah hal yang wajar dilakukan Demikian keterangan petisi dikutip pada minggu, tanggal 16 Oktober tahun 2022 kemarin Itu sebabnya, sang penggagas meminta agar Lesti Kejora tak lagi berseliweran di televisi Ia juga ingin agar Lesti tidak lagi dijadikan panutan masyarakat Lebih baik jika dia tidak muncul lagi di TV dan tidak dijadikan panutan masyarakat Bunyi keterangan petisi Sebelumnya, Lesti Kejora resmi mencabut laporan KDRT terhadap suaminya Rizky Bilar, dari Polres Metro Jakarta Selatan Pencabutan itu dilakukan usai Lesti membesuk Rizky di kantor polisi Ketika sang suami ditetapkan untuk ditahan selama 20 hari ke depan